Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat selumah mengaji. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan serial pembacaan kitab Al-Kabair, Tau Dosa-Dosa Besar. Kita akan melanjutkan di pembahasan dosa besar yang ke-14, yaitu Berbuat Dusta Terhadap Allah SWT atau Rasulullah SAW. Di sini disebutkan bahwa Allah SWT berfirman yang artinya Dan pada hari kiamat, kamu akan melihat orang-orang yang berbuat Dusta Terhadap Allah, itu mukanya menjadi hitam. Quran Surat Az-Zumar ayat 60 Menafsirkan ayat di atas, Al-Hasan berkata, mereka adalah orang-orang yang mengatakan Jika kami mau, kami pasti melakukan, dan jika kami tidak mau, kami pun tidak melakukannya. Imam Ibnul Jauzi berkata, sekelompok ulama berpendapat bahwa Berbuat Dusta Terhadap Allah dan Rasulnya merupakan perbuatan kufur, mengeluarkan pelakunya dari agama. Tidak disangsikan lagi bahwa berdusta terhadap Allah dan Rasulnya Dalam masalah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal adalah benar-benar kufur. Namun, yang masih diperbincangkan adalah berdusta dalam masalah-masalah selainnya. Disini disebutkan ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya Barang siapa berdusta terhadap diriku dengan sengaja Hendaklah bersiap-siap menempati tempat berbaring dari api atau sebuah rumah di jahannam. Sabda Rasulullah SAW yang lainnya lagi Yang artinya, barang siapa secara sengaja berbuat dusta terhadapku Hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya dari api neraka Atau, di dalam hadis yang lain disebutkan Barang siapa meriwetkan sebuah hadis dariku Namun dia berpendapat bahwa isinya adalah dusta Maka ia termasuk salah satu mendusta Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya, berbuat dusta terhadapku itu Tidak sama dengan berbuat dusta terhadap selain diriku Barang siapa secara sengaja berbuat dusta terhadapku Hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya dari api neraka Atau, di dalam sabda Rasulullah SAW bersabda Barang siapa mengatakan sesuatu dariku Padahal aku tidak mengatakannya Hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya dari api neraka Atau, di dalam sabda Rasulullah SAW yang lain Setiap mukmin itu diciptakan dengan beragam perangai Kecuali khianat dan dusta Semoga Allah memberi taufik dan perlindungan Sesungguhnya dia maha pemurah lagi maha mulia Itulah kemudian Pembacaan Kitab Al-Kabair Dosa Besar yang ke-14 Berdusta terhadap Allah dan atau Rasulullah SAW Jadi sebisa mungkin Kita jangan sampai berdusta Terlebih lagi berdusta Terhadap Allah SWT Atau berdusta kepada Rasulullah SAW Karena itu merupakan perbuatan yang kufur Dapat menguarkan kita dari agama Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!